PT. PLN Persero memastikan kesiapan seluruh infrastruktur kelistrikan hingga personil telah siap mendukung pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTTG20 yang digelar di Bali. Direktur utama PT. PLN, Dermawan Parsojo, pun memimpin langsung pengamanan kelistrikan KTTG20 dari Poskosiaga Nusa 2, Bali. Dermawan mengatakan PLN telah melakukan persiapan menyeluruh untuk memastikan keandalan pasokan dari kapasitas pembangkit hingga transmisi listrik ke venue acara KTTG20 pada 15-16 November 2022. Dermawan mengungkapkan sistem keandalan pembangkit PLN untuk mendukung KTTG20 di Bali mencapai 1.422 MW. Pasukan tersebut berasal dari pembangkit listrik di Bali sebesar 952 MW, transfer listrik dari pembangkit di Jawa melalui transmisi bawah laut atau skaluran kabel laut tegangan tinggi SKLT sebesar 370 MW dan relokasi pembangkit listrik tenaga gas PLTG gratis sebesar 100 MW. Sementara beban puncak pada acara G20 diperkirakan hanya sebesar 980 MW, artinya ada cadangan daya sebesar 442 MW. Beban puncak yang kita perkirakan 980 MW hari ini hanya sekitar 880 MW, jadi jauh di bawah estimasi yang kita perkirakan. Untuk memperkuat keandalan PLN menyiapkan peralatan pendukung seperti 102 unit uninterruptible power supply atau UPS, 36 unit gardu bergerak UGB, 29 unit kabel bergerak dari 68 unit genset. PLN menyiapkan 4 lapis pasokan listrik, pertama adalah UPS, kemudian ada 4 lapis penyulang dari 4 gardu induk berbeda yang kalau ada permasalahan langsung cascading otomatis. Kemudian ditambah dengan genset sehingga keandalannya sangat tinggi. Untuk menjaga keandalan pasokan listrik di ajak internasional ini, PLN menerjunkan 1079 petugas yang dibagi menjadi 4 kelompok yakni pembangkitan, transmisi, distribusi, dan PT PLN Icon Plus. Petugas yang dikerahkan untuk mengamankan G20 berasal dari Bali maupun personel BKO dari unit induk distribusi dan unit-unit lain di luar Bali. Petugas PLN tersebut tidak hanya disiagakan di venue KTT G20 berlangsung, tapi pada seluruh sendi kelistrikan yang menunjang pasokan listrik lokasi. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, PLN pun telah melakukan mitigasi terhadap sejumlah potensi resiko gengguan dan sabotase yang akan diawasi menggunakan sejumlah parameter keamanan. Darmawan menambahkan, untuk mendeteksi gengguan yang tidak terencana, PLN telah melakukan simulasi pengamanan listrik di lokasi-lokasi strategis. Selain itu, Darmawan juga memastikan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU telah siap digunakan untuk melayani ratusan kendaraan listrik selama gelaran KTT G20. PLN menyiapkan 66 SPKLU untuk melayani 636 mobil. Tersebar di beberapa lokasi antara lain di ITDC 1 dan 2 serta di Apurwa-Kepinski. Selain itu, terdapat 200 home charging yang siap melayani kendaraan listrik. Untuk memastikan kesesuaian inlet charging port masing-masing kendaraan pada SPKLU dengan nozzle atau konektor, PLN bersama dengan mitra lainnya menyediakan beberapa jenis SPKLU ultra fast charging yang akan dilayani langsung oleh petugas PLN. 150 personel disiagakan 24 jam standby di lokasi untuk membantu melakukan pengisian ulang daya baterai kendaraan listrik. Ia juga menambahkan SPKLU ini sudah terintegrasi dengan aplikasi PLN mobile yang dapat dimonitor seluruh kerinerja dari masing-masing SPKLU. Lebih lanjut, untuk menjamin keandalan listrik, PLN melakukan pemantauan dari hulu hingga ke hilir. PLN membuat sistem monitoring kelistrikan dari pembangkit transmisi lokasi acara hingga ke SPKLU. Kemudian untuk menjamin kelancaran acara, Pasukan Pengamanan Presiden atau PAS Pampres juga akan melakukan uji coba akhir SPKLU. persiapan cuaca tersebut.